Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman kelas 5? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tema pertama Agar gerak pada hewan dan manusia Muatan PPKN Yang akan kita bahas adalah nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila Marilah kita ikuti pembelajaran berikut ini Intro Manusia adalah makhluk sosial Artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda Karakteristik itu misalnya ciri, kebiasaan, suku bangsa, agama dan hal-hal yang lainnya yang juga berbeda Nah dalam kehidupan sehari-hari kita harus pandai bersikap di tengah perbedaan-perbedaan tersebut Dan untunglah bangsa Indonesia memiliki apa yang disebut sebagai Pancasila atau Lima Sila Pancasila merupakan dasar negara kita Pancasila dilumuskan oleh para pendiri bangsa yang tergabung dalam Panitia IX Badan Penyelidik Usaha Persiapan Keberdekaan Indonesia atau BPUPKI Pancasila terdiri dari lima sila Yang pertama ketuhanan yang maha esa Lambangnya adalah bintang Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradam Lambangnya adalah rantai Yang ketiga persatuan Indonesia Lambangnya adalah pohon beringin Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lambangnya adalah kepala banteng Dan yang kelima sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Lambangnya adalah padi dan kapas Lambang-lambang Pancasila ini bisa kita temukan pada gambar burung Garuda Yang merupakan lambang negara kita Lambang-lambang Pancasila ini terdapat pada tameng yang ada di dada burung Garuda tersebut Sedangkan di kaki burung Garuda itu terdapat sebuah pita Yang bertuliskan BDK Tunggal Ika Yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua Teman-teman Pancasila yang tadi Pancasila sebutkan Yang harusnya teman-teman juga sudah hafal Dan tahu lambang-lambangnya Itu tidak hanya kata-kata biasa saja Tetapi memiliki nilai-nilai yang terkandung pada setiap silanya Contohnya adalah sila pertama Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah Masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat yang mengakui Bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta Ini yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui adanya Tuhan Dan ini sudah ditegaskan di dalam Pancasila Yang kedua kemanusiaan yang ajal dan beradam Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah Mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia Sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama Yang ketiga persatuan Indonesia Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah Diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tenang air Dan nilai dalam berkorban bagi bangsa dan negara Sedangkan yang keempat Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan Ini sebagai pedoman dalam upaya menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat Jadi ada masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah Tidak hulukan dengan musyawarah Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh hayat Indonesia Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain Mengharapkan agar masyarakat Indonesia Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum Selain itu, sila pertama juga mengandung Kepercayaan dan rasa syukur kepada Tuhan yang maksa Toleransi dalam beragama Serta kerukunan antara umat beragama Sedangkan sila kedua Persamaan derajat hak dan kewajiban Tenggerasa serta rasa peduli kepada orang lain Sila ketiga nilainya Mengutamakan kepentingan bersama Menjalin persatuan dan kesatuan Serta cinta tanah air Sedangkan sila keempat Mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama Dan menghormati perbedaan pendapat Sedangkan sila kelima bersikap adil Dalam menjaga kesimpangan antara hak dan kewajiban Serta menghargai hasil karya orang lain Teman-teman bisa membelajari ini Di buku Bupi PPKM Halaman pertama Salah satu nilai luhur yang ada di dalam Pancasila Yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah Sikap gontong royong Gontong royong atau kerjasama adalah Suatu bentuk budaya bangsa Indonesia Yang khas yang sudah ada dari sejaknya pandahulu Dengan gontong royong Masyarakat memiliki tujuan yang sama Untuk mewujudkan kepentingan bersama Tanpa memperlukan perbedaan suku maupun golongan Nah bagaimana kita melihat nilai-nilai luhur Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari Indonesia adalah negara yang sangat besar Hal ini tercermin dari Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas Bahkan jika Indonesia ini dipindahkan ke Eropa Aceh atau ujung baratnya itu ada di Inggris Sedangkan Papua atau ujung timurnya itu ada di timur tengah Atau Suriah Begitu luas sekali Indonesia ini Di dalamnya juga terdapat keanekaan agama masyarakat Sukunya berbeda-beda Bahasanya berbeda-beda Dan itu semua menjatuh di dalam sebuah negara Kalau di Eropa Sukunya juga berbeda-beda Bahasanya juga berbeda-beda Dan mereka terpecah-pecah menjadi beberapa negara Ada Inggris, Perancis, Jerman, dan sebagainya Kalau Indonesia seluas mereka Tetapi semuanya bersatu membentuk negara Indonesia Keragaman bangsa Indonesia tersebut Dapat dilihat dalam hal suku Budaya dan agama Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah Tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan Dileh-dileh luhur Pancasila Dileh-dileh luhur tiap sila dalam Pancasila Tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Bagi masyarakat Indonesia Sikap kepedulian yang sesuai dengan dileh-dileh Pancasila Pancasila merupakan penoban hidup masyarakat Indonesia Dengan berpegang teguh pada dileh-dileh Pancasila Maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang namai dan sejahtera Pancasila juga tidak bertentangan dengan agama kita Agama Islam Setiap dileh-dileh yang ada di dalam Pancasila Itu sejalan dengan dileh-dileh yang ada di dalam agama Islam Tidak terjadi pertentangan antara Islam dan Pancasila Contoh dileh-dileh luhur Pancasila Istilah kesatu Hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa Kemudian yang kedua Hubungan antar manusia Yang merupakan hubungan yang sama derajatnya Silah ketiga Nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu Silah keempat Musyawara untuk mencapai mufakat dalam menjelaskan masalah yang ada Silah kelima Setiap warga negara perlu berupaya Memwujudkan keadilan sosial di dalam masyarakat Sedangkan perilaku yang sesuai dengan dileh-dileh Pancasila Di antaranya Silah ke satu Menunjukkan bahwa setiap warga negara Berhak memeluk agama sesuai keyakinannya Jangan memaksakan agama Dan kita harus bertoleransi atas perbedaan Kepercayaan dan agama-agama yang ada di Indonesia Silah kedua Menunjukkan bahwa Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban Sebagai warga negara yang setara Silah ketiga Menunjukkan setiap warga negara Diharuskan mencintai tanah air Serta menjaga persatuan dan kesatuan Dalam keragaman suku, agama, dan budaya Silah keempat Menunjukkan setiap warga negara Pancasila harus mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat Silah kelima menunjukkan setiap warga negara Harus memiliki sikap gotong royong Dan peduli antar sesama Pancasila harus diamalkan juga Dileh-dilehnya dari dalam kehidupan sehari-hari Beberapa contohnya Antara lain Berdoa sebelum belajar Apalagi contoh yang lain Yaitu sesuai dengan Pancasila Silah pertama Ketuhan yang dianggap asa Kalau menolong teman yang kesulitan Itu sesuai dengan Pancasila Silah kedua Kemenusiaan yang adil dan beradab Menolong kerman bencana juga sama Menyantuni anak yatim Memberikan sumbangan Dan sebagian itu sesuai dengan silah kedua Kalau silah ketiga persatuan Indonesia Misalnya Saling menghargai Perbedaan Suku Kemudian menghargai Budaya-budaya dari daerah lain Tidak meledek dan menghidap Suku dan daerah lain Dan sebagainya Itu persatuan Indonesia Kalau kerakyatan yang dipimpin Ohlima kebiasaan Dalam musyaratan berwakilan Contohnya adalah Musyawarah menentukan Tujuan wisata Musyawarah menentukan ketua kelas Dan sebagainya Kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Contohnya adalah Bersikap adil Tidak membedakan teman Tidak mendiskriminasi teman Dan sebagainya Banyak sekali contoh-contoh Yang bisa kita ambilkan Dari Pancasila Itu saja untuk Bateri tema pertama Pengambaran Pancasila Dalam hidupan sehari-hari Demikian dari Bajamal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh